Intro Sejumlah produk lokal dari Kabupaten Purbalingga saat ini telah menembus bangsa internasional. Salah satu produk lokal yang menjadi komoditi ekspor yakni gula kelapa kristal organik. Kali ini, produk tersebut diekspor ke salah satu negara di wilayah Eropa yakni Ceko. Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, namun laju usaha di Kabupaten Purbalingga tetap bergerak. Bahkan produk lokal di Kabupaten Purbalingga saat ini justru menembus bangsa internasional. Salah satunya yakni gula kelapa kristal organik yang diekspor ke salah satu negara di wilayah Eropa yakni Ceko. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Mukodam, saat peluncuran ekspor gula kristal di gudang organik Sivi Bunga Palem Desa Grecol, Kecamatan Kalimana, Selasa, 21 Desember 2021. Menurut Mukodam, ekspor produk lokal gula kristal ke negara Ceko diharapkan dapat berdampak mensejahterakan masyarakat. Hari ini pelepasan ekspor ke Ceko sebagai negara baru tujuan ekspor gula kelapa kristal organik kita. Tentu cukup membanggakan ini. Harapan kita semakin luas negara atau semakin banyak negara yang menjadi tujuan ekspor kita tentu akan berikan dampak positif. Semakin banyaknya komoditas kita secara volume dan kualitas yang terkirim ke luar negeri, pemberdayaan para petaninya juga akan semakin luas. Direktur Sivi Bunga Palem Dikta Januar Arifin mengatakan, pihaknya melakukan ekspor produk lokal gula kristal dengan menggandeng generasi milenial untuk memajukan UMKM. Untuk kegiatan kali ini kita ekspor ke benua Eropa, di mana kita berkolaborasi dengan kaum milenial terutama di sini. Kita harapannya adalah kenapa kita mengajak kaum milenial itu untuk membangkitkan UMKM yang ada di Indonesia. Gunanya batapal yaitu untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Dengan ekspornya sejumlah komoditas ke sejumlah negara diharapkan dapat berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat Purbalinga. Dari Purbalinga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartagan.